Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Ibasca TV Yang dirahmati oleh Allah SWT Bapak ibu-ibu wali santri PPTK Ibn Abbas Klaten Yang masih setia menyimak kajian parenting dari hari ke hari Dari pekan ke pekan Beserta pemirsa Ibasca TV Dimanapun Anda berada Alhamdulillahirrohbilalamin Berjumpa kembali dengan kami pada serial kali ini InsyaAllah pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial Beliau adalah Dr. Muhammad Khairin Seorang lusen di Universitas Muhammadiyah Jakarta Yang pada kesempatan kali ini berkenan singgah di Klaten Dan nanti kita akan sharing, ngobrol Dengan beliau InsyaAllah dalam beberapa menit ke depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Khairin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya? Alhamdulillah Sampai lagi di Klaten dengan sehat selamat Orang Bojonegoro ketemu dengan orang Klaten Ternyata ketemunya di Klaten Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi Beserta Fairin Pada malam hari ini kita Akan sharing tentang apa ini? Apa yang kita bagi sama pemirsa Ibasca TV Yang setia bersama kita Ya baik, terima kasih Saya sebetulnya tertarik untuk membahas tentang Apa ya Ya kehidupan yang paling dekat dengan Isu yang paling dekat dengan kehidupan Tentang rumah tangga ya Karena hampir setiap kita pasti punya keluarga Dan seringkali juga persoalan itu timbul di tengah-tengah rumah tangga kita Nah kita ingin mencoba mempelajari tentang bagaimana orang-orang terdahulu Berinteraksi dengan keluarganya Mungkin orang bilang Isu orang itu berkembang Tapi sesungguhnya ya isunya tentang orang Ya benar-benar Isunya tentang orang Saya kadang-kadang juga berpikir seperti itu Hari ini kita rame kajian parenting Sekolah menjadi ayah Sekolah menjadi ibu Kemudian Saya sampai berpikir kok Kayaknya agak rumit nih hari-hari ini nih Persoalan ini Padahal kalau kita ngebayangin dulu Orang-orang zaman dulu tuh Gak ada kajian parentingnya Gak ada kursus macam-macam dan sebagainya Alhamdulillah Bisa menghantarkan anak-anaknya Tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang bermartabat Tentu itu ini ya Konsekuensi dari Dinamika hidup gitu ya Jadi Tidak dalam konteks untuk menyalahkan adanya sekolah-sekolah itu ya Tapi lagi-lagi teori tentang semuanya itu kan Semestinya tidak boleh menegasi Bahwa sesungguhnya manusia itu apa gitu ya Orang dari zaman dahulu Sejak zaman vir'aun sampai sekarang itu Isu kehidupannya ya Kalau tidak soal jabatan Soal perut Mungkin yang lain itu mungkin coraknya aja Tapi substansinya itu Begitu juga ketika orang berumah tangga Ya biasanya Orang tua dengan anak-anaknya Komunikasinya kurang baik Atau suami dengan istri Ya isunya-isunya itu Hanya saja mungkin Corak Coraknya yang mungkin berbeda Tapi substansinya sama Nah kita ingin melihat Teori-teori yang berkembang Sesuai dengan perkembangan zaman itu Tidak boleh melupakan Substansi daripada eksistensi orang itu sendiri Nah kita ingin Coba melihat Kayak gimana dulu itu Nah Sebenarnya Pertanyaan berikutnya Sudah Quranik belum kan gitu Atau Apa sih Sesungguhnya yang pernah diceritakan oleh Al-Quran Kepada kita Tentang keluarga Ada berapa Misalnya Sosok-sosok Atau Kondisi-kondisi rumah tangga Yang dikisahkan di dalam Al-Quran Ya baik Kita mulainya dari situ mungkin Ya benar ya Misalkan Allah nyebut Tentang beberapa tipologi rumah tangga Di dalam surah Al-Imran Ayat 33 itu Allah hadir dengan ungkapan yang Menurut saya sangat Apa Sangat Ciami ya Dia mengatakan Nallaha astafa adama Vanuha Kemudian Wa ibrahimah Wa ala imrona ala alamin Tentu kita tidak bicara tentang Tipologi rumah tangga yang Rusak Yang tidak sesuai dengan Fisi keislaman Tapi kita ingin mencoba justru Dalam rumah tangga orang yang islam itu Ada macam-macam tipologinya Kita tidak bicara tentang Fir'aun Kita tidak bicara tentang rumah tangga Selain orang-orang yang Baik Begitu ya Tapi Yang ingin saya sampaikan Misalkan Yang pertama itu tipologinya Keluarganya Adam Adam ini Kalau Mudahnya sekarang saya mengatakan Bapaknya baik Ibunya baik Kedua-dua orang tuanya baik Tapi dari sekian Anaknya itu Tidak semuanya baik Ini sering kita dapatkan Bapaknya Kalau orang Jawa Nyebutnya genah ya Bener ya Jadi Bapaknya genah Ibunya genah Kalau ada punya anak Tujuh itu Itu ada aja yang satu Yang tidak genah Ini Mungkin sebagian kita Apa namanya Ruwet Yang memahami Tapi sesungguhnya Emang demikian Karena saya ingin mengatakan Kita ini kalau seluruh Kehidupan kita ini Oke Tip top Seolah-olah kita ini Tidak perlu sama Allah Artinya begini Satu anak yang tidak genah Itu bisa jadi Cara Allah untuk membuat Orang tuanya tidak sombong Jadi kita ini Misalnya gini Kalau kita ini punya pasangan Luar biasa Hebatnya Punya anak-anak semuanya Baik Finansial kita juga oke Di tengah masalah kita juga oke Nah terus kita ini kayak Gak butuh Allah lagi gitu kan Betul Maka ada yang mengatakan Saat kita Itu gagal Itu sesungguhnya Allah pengen ingetin Kalau hidup lo itu Bukan lo yang ngatur Betul Betul Jadi Jadi Ini Sebagian orang kan kemudian Macem-macem Mempersepsikan Dan punya paradigma Terhadap situasi itu Nah ini Ini mungkin tipologi pertama Jadi mungkin ibunya baik Bapaknya baik Anak-anaknya itu Semuanya baik Tapi ada satu yang gak baik Nah ini ternyata Bukan barang baru gitu ya Di dalam Sejarah kehidupan Manusia Ada tipikal yang pertama ini Kemudian tipikal yang kedua Disebutnya Nuh Inna Allah Astaghfirullahaladzim Wa Nuhat Kalau Nuh ini berarti Bapaknya genah Ibunya Genah Gak genah Gak genah Nah Anaknya juga gak genah Ini seolah-olah juga Ada semacam signal gitu ya Jadi genah Gak genahnya Anak Itu ternyata Dilihat dari Kauannya Dari ibunya Nuh ini kan genah Tapi Ibunya Istrinya Gak genah Anaknya gak genah Nah sehingga saya ingin Kasih cerita Ada banyak kejadian Tengah masyarakat ini Ada ibu-ibu yang Dizalimi oleh suaminya Kemudian cerai Dan pisah Tapi di tengah Kesulitan sang ibu Itu punya Apa namanya Niat Baik Azam yang baik Dengan perjuangan Dan survivalnya Ibu yang Membesarkan Anak sendirian itu Bisa Meng Sukseskan anak-anaknya Ya bener-bener Nah kan Ini artinya apa Ini artinya memang Kekuatannya daripada ibu Kekuatannya daripada ibu Makanya bapak-bapak itu Harus hati-hati Kalau melakukan kezaliman Jadi ibu itu Kelihatannya lemah Tapi kalau pada satu sisi Dia bener-bener Dizalimi Dia akan bisa menjadi Sosok yang paling kuat Dan pada saat itulah Kita sering ditunjukkan Ada ibu-ibu yang Hidup tunggal Membesarkan anak-anaknya Semuanya jadi Di saat itu Justru suaminya yang Dizalim Itu berada pada Ah Bener-bener Ya kan Ini Ini yang pertama Sementara Jadi bapak-bapak ini Kadang-kadang Kalau lagi marah Pengen pisah-pengen pisah Tapi kalau udah pisah beneran Justru dia yang puluh istrinya Betul Jujung-jujungnya dia yang Dujui sendiri Dujui sendiri Makanya yang saya ingetin Bapak nih Hati-hati dengan Kezaliman itu Itu Nuh Jadi Tapi yang saya juga Ingin ngambil pelajaran itu juga Saya gak tau ya Tapi Nabi Nuh itu Meskipun istrinya itu Kayak begitu Gak pernah terpikir Dalam benanya Untuk pisah Ini kan gak kayak Seperti bapak Akhir zaman Kalau istrinya punya Perangnya sedikit Seolah-olah Ah gue laki Gitu ya Kemudian Pengen nyari yang lebih baik Gak gitu kok Gak gitu ternyata Atau saya yang lihatnya Beliau ini Memperjuangkan keluarganya itu Tildian ya Mungkin Betul Sampai ketika kemudian Beliau sudah di kapal Kalau di kisah Kudial Amr Jadi akhirnya Allah yang gak kebusan itu Jadi Bapak-bapak yang mungkin Ngerasa baik Terus kemudian Baper dengan Kecerewetan istri Kebawelan istri itu Jangan sosok kemudian Pengen pisah Karena Nabi Nuh Yang sebaik itu Ternyata gak pernah berpikir Untuk berpisah dengan Siapa? Dengan istrinya Nah ini juga sama Buat ibu-ibu Ibu-ibu Ingatkan contoh Istrinya Firaun ya Firaun ini kan Laki yang paling biadab lah Dan saya rasa Suami ibu Gak ada yang kayak gitu Tapi Di tengah ketidak Biadaban suaminya itu Asyih itu tidak pernah terpikir Untuk Pisah dari Piraun Gak kayak ibu-ibu sekarang Gak sama seperti ibu-ibu sekarang Kalau suaminya Oh Apa Ngelakukan kesalahan Atau mungkin ada Orang lain gitu Udah Soal-soal langsung pengen Ini gitu ya Ternyata gak begitu juga Kalau di akhir surah Tahrim itu kan Doanya Asyih justru Apa Ya Allah Bangunkan aku Rumah di surga Rabbi Benili Indah Baitikan Verjana Padahal dia pada saat itu Berada di dalam istana Dia mintanya Tidak 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 Dibikinkan istana Di surga Cuman Baitan saya Jadi ini Kesadaran yang luar biasa Atau juga Doanya bukan Bikinkan rumah Di luar istana Tidak 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 Ini Ini Perlu Jadi Reminder kita Nah Poinnya tadi Selain daripada itu Adalah Wanajini Men Firaun Jadi Keinginan dia Untuk selamat Dari Firaun Itu bukan Bukan lari Dari kehidupan Firaun Tidak Tapi dia tetap Membersamai suaminya Di tengah suaminya Kayak begitu Maka Tadi saya bilang Ibu-ibu Jangan sosok Kemudian bisa Tidak sabar dengan Kenakalan Suaminya Tapi kayaknya Memang fakta Rieny mah Kayak gitu ya Saya baca di Klaten nih Kota yang kecil aja Itu angka perceraiannya Itu tinggi banget Tinggi Itu kayaknya dulu Sesuatu yang jarang Kita denger ketika Kita masih kecil Di kampung Orang dulu Kadang-kadang Pernah Timbah Atau siapapun Pernah cerita Ibu yang itu Sabar Luar biasa Bapak Eh mitok Mendem Macem-macem Ibunya tetap Setahil Tetap kuat Akhirnya kemudian Semuanya terlewati Anak-anaknya juga Akhirnya Bisa Ya Dua sisi ini Yang semestinya Ya Bapak tadi Ngambil Pelajaran juga Ibu-ibu juga sama Jadi Ini poin penting Jadi Seberat apapun Problem rumah tangga itu Jangan sosok Pengen pisah Karena Nuh itu Memastikan bahwa Cintanya Dalam tanda kutip Itu sayang sama istrinya Sampai Sampai Allah yang kasih keputusan Padahal kalau kita Lihat kan Nuh ini Nabi Nabi itu kan Sesungguhnya Kalau pengen dengan siapa Tinggal nunjuk Tapi gak dia lakuin Dia ingin memastikan bahwa Istrinya itu Udah betul-betul Tersentuh dengan Begitu juga dengan Siti Asia Siti Asia Istrinya Firaun Ini yang keberapannya Yang kedua Jadi Bapaknya genah Ibunya gak genah Akhirnya Anaknya jadi Gak genah juga Sehingga ibu-ibu itu Mau gak mau Dia punya Semacam tanggung jawab besar Genah Tidaknya anak itu Pada Pada ibu Kenapa? Karena ibu Karena bapak itu Udah kastat Ibu-ibu itu kan Apa istilahnya Bondingnya dengan anak Lebih dulu kan Jadi bapak itu Udah kalah 9 bulan Oleh karena itu Ini tentu bukan Untuk memberi beban Yang berat pada ibu Enggak Karena memang sejarah Menunjukkan itu Kemudian yang ketiga Wa'a Apa inna Allah Setafa'adama Wa nuha Wa'ala Ibrahim Ibrahim Nah ini yang Ini yang luar biasa Nabi Ibrahim ini Bapaknya genah Ibunya genah Anaknya juga genah Semua Nah ini yang Ini yang mungkin Ideal Ideal Ini yang diinginkan Mestinya Jadi Nah Poinnya saya mungkin Soal Ibrahim ini apa Allah ketika Ngomongin soal Adam Itu cuman Adamnya doang Ketika ngomongin Nuh-Nuhnya doang Tapi ketika Ngomongin Ibrahim Disebut Allah Allah Ibrahim Jadi seolah-olah Kalau kita harus Mengambil pelajaran Tentu semuanya Harus kita ambil Pelajarannya Tapi yang paling besar Yang harus betul-betul Jadi pelajaran itu Adalah pelajarannya Ibrahim Kenapa? Karena bukan hanya Ibrahim Tapi keluarganya Semuanya Jadi kalau Kenapa Adam tidak dijadikan Keluarganya Sebagai teladan Karena ada Ada anaknya Yang gak genah tadi Begitu juga dengan Tapi kalau Ibrahim ini Semuanya Genah Sehingga seluruh Keluarga besarnya Itu harus jadi teladan Nah mungkin Orang lupa Ketika kita Ngomongin Ibrahim Kita ingat Ismail Ketika ngomongin Ismail Kita ingatnya Siti Hajar Tiap tahun Khususnya Ketika pada saat Idul Adaha Kita sering Memuji Ismail Kita sering Memuji Hajar Tapi kita lupa Bahwa Hajar Dan Ismail Itu gak mungkin Hadir dalam Kehidupannya Ibrahim Kalau tidak ada Siti Sarah Ini yang orang salah Ini gak punya motif Apa-apa saya Enggak lah Saya cuman ingin Memastikan bahwa Fakta itu Kita fahami dengan betul Artinya apa? Ada ketulusan Di sana Ada ketulusan Selama ini kan kita Cuman tahu Saja bahwa Nabi Ibrahim itu Meninggalkan keluarganya Di sebuah lembah Itu luar biasa Itu luar biasa Hajar Katanya gitu kan Dalam Suasana yang gak mudah Dengan anak yang masih kecil Bahkan itu Ditaruh di sebuah lembah Tandus yang tidak ada Kehidupan Di situ tidak ada Family Tidak ada kolega Tidak ada Apapun gak ada Ditinggalkan di situ Sehingga Kisah tentang Bagaimana perjuangan Ibunda Siti Hajar Mencari kehidupan Untuk Ismail Dari satu lembah Ke lembah yang lain Kemudian Dari bukit sofa Ke bukit marwah Untuk mencari air Itu kan kisah-kisah Yang famous Sehingga kita selalu Memuji Brohe Memuji Siapa? Hajar Memuji Ismail Tapi kita gak boleh lupa Bahwa sesungguhnya Hajar itu hadir Itu gara-gara Ada Sarah Saya merefresh Ini kan ceritanya Ibrahim sama Sarah Sudah menikah Dalam jangka waktu Yang cukup lama Tapi belum dapat keturunan Nah biasanya Kalau ada Pasangan menikah Sudah lama Gak punya keturunan Itu kan ada kegalauan Tapi kira-kira Yang paling galau Siapa? Bapak-bapak atau Ibu? Suami atau istri? Ya tuh istri Ini jawabannya Kalau Kalau pengajian Ibi-Ibu Itu pasti bilang istri Kenapa Ibu? Ada suami nikah lagi Punya alasan Bisa aja itu logika betul Tapi kalau kita lihat Sejarahnya Ibrahim Gak kayak gitu Justru Siti Sarah lah Yang dia ini Meraju Ibrahim Bang Bahasa Orang Orang petawil ya Bang Abang ini kan Nabi katanya Kita nikah ini Dah lama Terus Kalau kita gak punya anak Siapa yang teruskan Dakwah Jadi legasi itu nanti Siapa yang teruskan Pewarisnya siapa Terus maksudnya gimana Akhirnya Singkat cerita kan Siti Sarah itu merayu Ibrahim tentu gak mau Awalnya Karena Dia pasti tahu Bahwa itu bukan hal yang mudah Kalau kata bahasa Nabi itu kan Kalau orang Menikah Dengan Seorang perempuan Lebih satu Dan kemudian Tidak adil kan Jalannya dari kiamat Nanti kan Mering gitu ya Nah ini juga mungkin Pesan buat Bapak-bapak Jadi kalau Mau nikah Gak usah bilang-bilang Sunnah Kalau mau nikah Lebih daripada Terus nikah aja Karena boleh Sebab Bagaimana mungkin Kita menyebut Nikah itu Sunnah Sementara Nabi itu Menikah lagi Itu justru pada saat Ibunda Khatijah Udah meninggal Dari sini aja Semestinya udah gak tepak Kalau ada orang mengatakan Nikah lagi itu Sunnah Karena Nabi Ibrahim itu Tidak menikah lagi Kecuali ketika Ibunda Khatijah Nah ini Tentu Ini tema sensitif Tapi saya cuman Mengatakan Kalau mau menikah Nikah lagi aja Gak usah bawa sunnah Karena nikahnya Nabi itu Apa namanya Arahan Bahkan Nabi itu Pernah menikah Dinikahkan langsung Atau Allah Dengan Zaidah Zainab Nikah Terkait dengan Kisah Zaid Zaid Anak Anak Angkatnya Nabi itu Jadi Nabi itu Kalau menikah Sampai ke tahap itu Kalau sekarang Kalau ada orang Menikah lagi itu Bukan karena Istri yang merayu Tapi suaminya yang merayu Kalau dirayu Tidak mau Akhirnya maksa Habis itu Dia bilang sunnah Sunnah seperti apa Yang sedang dibicarakan ini Nah Maka akhirnya Sampai kemudian Dipilihlah Siti Hajar itu Oleh Siti Sarah sendiri Kan kisahnya panjang itu Dipilih jelek Tapi akhirnya jadi Cantik Gak lama Selepas Nabi Ibrahim itu Nikah dengan Siti Hajar Ternyata Siti Sarah Hamil Jadi kan Kalau bahasanya Kalau orang sekarang Kan ngesel ini Kau tau begini Emang gak kak suruh Kemarin Nah Ini juga mungkin Ya kita ini aja Kita ini Orang kampung itu Dulu biasanya Kalau gak lama nikah Gak punya anak Itu kan kemudian Mancingnya Mancingnya biasanya Ngambil anak Anak ponakan Anak saudara Tapi kalau kita Ngelihat konsepnya Nabi Ibrahim itu Mancingnya gak kayak gitu Mancingnya justru Ini ilmu Ilmu apa Ilmu tua Tapi kan Ya bisa Mestinya bisa begitu ya Maksudnya begitu Maka kemudianlah nikah Tapi lagi-lagi Bukan hanya sekedar Yang pertama Yang hebat Siti Sarah Tapi Hajar pun Memang betul hebat Kalau orang sekarang itu Kalau orang menikah lagi Biasanya Istri pertama Di rumah Istri kedua Di apartemen Gitu kan Tapi tidak demikian Logika itu Gak berlaku Bagi Siti Hajar Siti Hajar itu Meskipun muda Tapi ditaruh tempat yang susah Dan dia mau gitu Nah jadi Kalau ngomongin Nikah lagi dan sunnah Ya lebih jauh lagi Kesunnah seperti apa Gitu kan Siti Hajar itu Ya Allah Gitu ya Maksudnya Yang muda itu Bistinya kan di tempat-tempat istimewa Jadi yang pertama itu Eranya Era Perjuangan Gitu ya Era kedua Era kesejahteraan Kan begitu Tapi ini Tidak berlaku semuanya itu Kenapa Karena semua yang punya ketulusan Di dalamnya itu Siti Sarah punya ketulusan Siti Hajar juga punya Ketulusan Nabi Ibrahim pun Nabi Ibrahim pun tulus Gitu ya Nah sehingga Ceritanya apa Ceritanya Dari rahimnya Siti Sarah Lahirlah Ishak Dari Ishak Lahirlah Yaakob Dari rahimnya Siti Hajar Lahirlah Ismail Dan Nabi Muhammad itu Punya galur keturunan Dengan Jadi Saya ingin mengatakan Teori-teori yang beragam Yang didesain oleh siapapun Yang diciptan oleh siapapun Tentunya kalah dengan ini Kalah dengan ketulusan ini Kita ini Ibu-ibu pengajian Tentu gak salah Sama orang pengaji kan Kesana kemari Nyari teori Islamic parenting Tapi Orang Tapi yang pada saat yang sama Tidak menunjukkan Kosennya kepada anak Jadi membangun rumah tangga Ke anak itu seperti apa Makanya Kalau dulu Apa Orang tua itu Nasihatin Kalau seandainya Pengen punya anak yang Soleh Solehah Itu Ibu gak boleh Kedunyan Nah itu nasihatnya Mbah dulu Apa itu Kedunyan Kedunyan itu Apa bahasanya Orientasi dan obsesinya Gak dunia Nah Kedunyan itu kan Kalau ibu-ibu Mungkin diekspresikan Dengan dandan Dengan make up Dengan kosmetik Dengan gelang Dengan seterusnya itu Nah kalau nasihatnya Orang tua dahulu Kalau pengen punya anak Yang soleh Solehah Itu yang pertama adalah Selain ketulusan Yang tadi diceritakan Adalah Gak boleh ketunyan Dan harus pandai tirakat Nah ini ada Ada kisah-kisah ya Beberapa kisah Yang bisa saya sampaikan Paman Nabi itu Namanya Abbas Abbas ini termasuk Ya orang darah biru Orang darah biru Pasti kaya Ya Di era itu Ya sekarang pun Demikian juga Tapi Istrinya Abbas ini Dia adalah Wanita yang Apa adanya Kalau orang Mungkin nyebutnya Gak neko-neko Bahkan mungkin Dalam konteks Bermake up aja Gak bisa dia Kalau orang sekarang Kalau Mau kondangan Istrinya gak pandai Dandan itu kan malu dia Nah tapi demikianlah Siapa namanya Istrinya Abbas Nah tapi yang menarik justru Dari rahimnya Istrinya Abbas ini Lahirlah Abdullah bin Abbas Jadi ulama Alim Ini contoh pertama Jadi ketika Tadi saya mengatakan Kalau pengen punya Anak soleh-soleha itu Ibu tidak boleh Keturunan Nah ini 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 salah satu contohnya Contoh yang kedua Misalkan Ini Anak keturunan Dari Ali bin Abi Talib Itu yang paling Alim itu namanya Ali Zainal Abidin Bin Hussein Ceritanya Hussein ini Kan dia menikah Dengan salah satu putri Persia Raja Persia Nah Raja Persia Ya pasti hedon Pasti mewah Semuanya ada Tapi Ketika Putri ini Kemudian dinikahi Oleh Saidina Hussein Dia kemudian meninggalkan Semuanya itu Orientasinya tadi Kepada konsen Keluarga Ketulusan Kemudian gak Kedunya Ditinggalkan semuanya lah Menjadi Abidah Soleh wanita Nah dari rahimnya ini lahirlah Apa Ali Bin Abidin Ini contoh kedua Contoh kedua Kemudian yang ketiga Ini Mudah-mudahan Tidak ada yang menyinggung Siapapun ya Kita dulu punya Ulama hebat Dari Ranah Minanggabau Dia menjadi Ulama besar Di Saudi Namanya Sheikh Yassin Siapun Yassin Isha Muhammad Isha Padani Ini Musnidudun ya Karangannya Dalam bahasa Arab Itu mencapai Sembilan puluhan Jadi ulama-ulama Hadis Pada saat itu Termasuk Apa namanya Apa Mufti Mesir itu Juga termasuk Muridnya Di Indonesia Banyak sekali Muridnya Tapi Wallahualam Ini saya cerita Dapat cerita Dari salah satu Muridnya juga Istri Daripada Sheikh Isha ini Adalah Dagang Pedagang Dagang Namanya Pedagang itu Berarti kan ya Kesibukannya Dengan Apa namanya Bisnis Dan Untung Rugi untung Wallahualam Seisa ini Punya anak Empat Dan keempat Empatnya itu Tentu Ya Orang soleh Semua Tapi maksud saya Tidak bisa meneruskan Dan menjadi Legasi Apa namanya Seisanya Nah Ini Dianalisa oleh Sebagian ulama Termasuk oleh Muridnya sendiri Di Indonesia Dulu punya murid Ada salah Muridnya Namanya Mbah Maimun Mbah Maimun Zuber Nah beliau Menyampaikan Salah satu Sebabnya itu Karena Ibu Artinya Istrinya Dari Sheikh Isha itu Adalah Orientasinya Kesana Sehingga Keempat Anaknya Itu yang pertama Ada yang jadi Majikan Travel Ada yang Jadi Property Ada yang Jualan Bisnismen Apa namanya Kain Ada yang Di bidang Pariwisata Nah Ini kan Berbandingan Jadi Ibu-ibu yang Punya Orientasi Keluarga Punya Orientasi Ketulusan Punya Orientasi Keakhiratan Tidak Kedonyan Tidak Disibukan Dengan Urusan Anaknya Gitu-gitu Sementara Di saat Yang sama Ibu-ibu yang Orientasinya Kurang Ternyata Ya Allah Kasih Seperti itu Meskipun Bapaknya Adalah Seorang Ulama Ini Tentu Mungkin Boleh Debatable Kita Tidak Dalam konteks Untuk Apapun Tapi Ini sebagai Gambaran Jadi Kenapa Saya Ngomong Begitu Karena Ibu-ibu yang Apa Islahnya Concern dan Orientasi Ibu-ibu itu Secara Tidak Langsung Pasti akan Tertanam Dalam Jiwana Jadi Ibu saya ini Apa sih Orientasinya Orientasi Dunia itu Belum Tentu Dia Apa ya Apa Kalau dia Seorang Ibu Atau Istri kita Itu karir Itu belum Tentu Dia Berorientasi Dunia Di level Mana Membedakan Karir Dengan Orientasinya Dunia Orang Kalau berkarir Tapi Kemudian Efek dari Karirnya Itu Untuk Kontribusi Untuk Keumatan Itu kan Berbeda Dengan orang Yang betul-betul Karir Untuk Hanya Untuk Keluarganya Itu kan Pasti Beda Nah Tentu Tentu Yang Pertama Itulah Yang Dikendaki Jadi Tidak Menghalang Orang Untuk Berkarir Tapi Kalau Biasanya Ibu Kalau Sudah Berkarir Dan Memang Itu Orientasi Untuk Dirinya Itu Nantikan Terekspresi Dalam Kendaraannya Terekspresi Dalam Gelangnya Terekspresi Dalam Makeup Menor Dandanya Ya Gitu Maksudnya Tapi Kalau Yang Orientasinya Adalah Menghadirkan Inspirasi Bagi Anak-anaknya Misalkan Ibu Saya Ini Meskipun Sibuk Berkarir Tapi Ternyata Kontribusi Kemasarakatan Kekumatannya Itu Ada Berbeda Dengan Itu Semuanya Nah Itu Yang ketiga Ibrahim Ibrahim Luar biasa Yang nomor Empat Itu Tipologinya Wa'ala Imran Imran Ini juga Menarik Allah Nyebutnya Juga Keluarga Imran Padahal Imran Ini bukan Nabi Jadi Artinya Saya ingin Bilang Kalau Yang Kalau Yang Pertama Tadi Itu Bapak Yang Genah Ibunya Genah Ada Anaknya Nggak Genah Yang Kedua Bapak Yang Genah Ibunya Nggak Genah Akhirnya Anaknya Nggak Genah Nah Yang Nomor Tiga Ini Ibunya Genah Bapak Yang Genah Seluruh Anaknya Genah Dan Yang Keempat Ini Ini Apa Ini Dia bukan Nabi Seolah Dia Ini bukan Siapa Siapa Dan Ini Yang Banyak Di Tengah Masyarakat Kita Ini Bapaknya Mohon Maaf Bapaknya Petani Bapaknya Serabutan Bapaknya Macem-macem Tapi Ternyata Anak Satu Ada yang Di Kairu Satu Ada yang Di Sudan Satu Yang Ada di Gitu Kan Banyak Itu Juga Yang Kayak Gitu Jadi Bapaknya Itu Mungkin Tukang Becak Tapi Anaknya Hafiz Quran Ini Ini kan Ini kan Ada Kisah Ini Bukan Barang Pertama Karena Dulu Juga Ada Imron Imron Ini Gak Ceritanya Menarik Imron Ini Udah Lama Udah Tua Udah Menikah Lama Gak Punya Anak Kemudian Angking Pengennya Punya Anak Dia Nadar Sama Allah Nanti Kalau Saya Punya Anak Maka Saya Akan Pesantren Gak Bisa Sekarang Di Pesantren Gimana Dipondok Bukanya Di Masjid Al-Aqsa Ternyata Lahirnya Ini Adalah Lahir Perempuan Karena Emang Udah Kadun Nadar Maka Akhirnya Mariam Ditaruh Di Masjid Al-Aqsa Yang Ingin Menjadi Poin Adalah Apa Menjadi Poin Saya Ini Adalah Komitmen Terhadap Janji Lalu Seandainya Imran Dan Istrinya Itu Tidak Memondokkan Mariam Di Al-Aqsa Gak Mungkin Itu Lahir Isa Ini Seolah-olah Saya ingin Ngasih Pesan Juga Orang Tua Yang Mungkin Sudah Maksimum Mendidik Anaknya Tapi Anaknya Seperti Gak Ada Yang Bisa Diharapkan Jangan Tentu Asa Karena Bisa Jadi Nanti Lahir Dari Generasi Ketiga Jadi Ini Juga Ada Begitu Dan Itu Juga Tidak Sedikit Yang Seperti Itu Termasuk Juga Orang Tua Yang Mungkin Dia Ini Bukan Siapa Siapa Jangan Berputus Asa Karena Ternyata Justru Dokter Jantung Itu Seringkali Meninggalnya Karena Jantung Dokter Pakar Apa Justru Dia Lemahnya Disitu Guru Besar Pakar-pakar Teori Parenting Anaknya Bermasalah Makanya Yang ingin saya Sampaikan Orang tua Yang tidak Memiliki Background Apapun Itu Tidak Boleh Berputus Asa Karena Justru Di saat Tulus Itu Memiliki Menjadi Ruh Kehidupan Kemudian Tirakat Kemudian Menunjukkan Baktinya Itu Yang Biasanya Akan Menghadirkan Generasi Generasi Yang Baik Nah Itu Empat Tipologi Yang Saya Rasa Bisa Membantu Kita Untuk Menafsirkan Apa Yang Berlaku Di Dalam Kehidupan Rumah Tangga Itu Ya Betul Pastinya Apa Ya Kita Ini Sesungguhnya Membutuhkan Contoh Profile Yang Sesuai Dengan Kondisi Kita Kadang Kadang Memang Aku Kayaknya Kurang Begini Aku Kayaknya Kurang Begini Ini Apa Yang Paling Cocok Pasti Yang Tadi Kita Bicarakan Dari Awal Sampai Akhir Tadi Tidak Mutlak Pasti Ada Yang Mempunyai Persepsi Yang Berbeda Sudah Pandang Cerita Yang Berbeda Oh Enggak Kayak Gitu Aku Kayak Gini Sebenarnya And Kan Yang Paling Tahu Tentang Kita Dari Kita Sendiri Kita Gak Bisa Mendesign Atau Mendirection Orang Lain Bagaimana Juga Orang Lain Gak Bisa Mendirection Kita Jadi Paling Tidak Beberapa Paradigma Dan Perspektif Itu Bisa Menjadi Apa Ya Menjadi Apa Amunisi Untuk Kita Melihat Tentang Bagaimana Kita Menjalani Kehidupan Mungkin Sekarang Ada Yang Sering Diminta Oleh Para Pakar Itu Terkait Dengan Keterlibatan Ayah Dalam Membangun Komunikasi Dengan Anaknya Tentu Ini Benar Tapi Menurut Hemant Saya Yang Jauh Lebih Penting Yang Lebih Urjin Daripada Itu Kemampuan Ayah Itu Membangun Visi Rumah Tangganya Jadi Seluruh Rumah Tangga Tahu Bahwa Ayah Ini Pengen Rumah Tangganya Seperti Ini Yang Lebih Penting Jadi Kalau Apakah Seorang Ayah Harus Terlibat Di Dalam Proses Pendidikan Anak Terus Kemudian Bonding Memiliki Waktu Itu Bisa Aja Tapi Tidak Semestinya Karena Kalau Kita Lihat Bagaimana Dahulu Orang Orang Terdahulu Itu Kan Tidak Semudah Seperti Sekarang Sesibuk Sesibuk Orang Sekarang Itu Tetap 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 Tapi Kalau Orang Dahulu Kalau Dagang Empat Bulan Tidak Pulang Lihat Kemudian Kita Bilang Orang Sekarang Sesibuk Sibuk Dia Kemudian Dianggap Tidak Perhatian Sama Anak Itu Tidak Gitu Juga Disinilah Kemudian Pentingnya Peran Ibu Tadi Itu Perannya Ibu Tadi Itu Yang Problem Sekarang Bapaknya Sibuk Istrinya Lebih Sibuk Lagi Entah Sibuk Sibuk Arisan Sibuk PKK Ini jadi Problem Sehingga Seolah-olah Akhirnya Kalau ada Apa-apa Bapaknya Karena Bapaknya Tidak Ikut Terlibat Padahal Tidak Semestinya Kayak Gitu Jadi Mungkin Itu Yang Saya Lihat Jadi Problem Yang Terbesar Dalam Rumah Tangga Itu Kalau Kedua-duanya Ada Ibu Suami Ngerasa Harus Ditaati Tapi Ternyata Istri Bilang Suami Yang Seperti Apa Yang Harus Saya Taati Jadi Problemnya Kayak Gitu Suami Pakai Dalil Yang Selalu Dikeluarkan Tapi Justru Gara-gara Dalil Itulah Suami Menjadi Autoriter Karena Lo harus Tak Sama Saya Kalau Enggak Pakai Dalil Tapi Pakai Perbandingan Nah Itu Ribut Lagi Berbanding Ke orang Lain Kemarin Itu Bapaknya Anaknya Jadi Jadi Dalil Itu Penting Tapi Yang Lebih Penting Meletakkan Dalil Itu Istri Itu Karena Pengen Disayang Sama Suaminya Dia Bawa Dalil Dalilnya Apa Dalil Ini Dipakai Padahal Sebetulnya Dia Modus Pengen Disayang Supaya Diturutin Suaminya Kalau Boleh Ini Dituker Dalil Yang Ari Jaluk Kau Muna Al Nisa Itu Dipegang Oleh Perempuan Supaya Dia Tahu Setinggi Apapun Kedudukan Dirinya Literasi Dia Kepintaran Dia Tetap Bahwa Suami Itu Adalah Mimpin Di Saat Yang Sama Yang Hadis Tadi Itu Jangan Sering Dibaca Oleh Istri Tapi Harus Sering Ditadab Oleh Suami Harapannya Supaya Pak Dia Ingat Kalau Ingin Men Siah-siahkan Istri Dia Teringat Kalau Seandainya Bahwa Dirinya Itu Wanita Maaf Laki-laki Yang Tercelah Kalau Dia Menghirakan Istrinya Jadi Dalil Itu Penting Tapi Yang Jauh lebih Penting Adalah Meletakkan Dalil Itu Pada Proporsinya Kalau Tidak Tadi Ari Jaluk Kau Nalan Nisa Itu Bikin Laki-laki Autoriter Sementara Mak Ak Raman Nisa Ilha Karim Menjadi Wanita Yang Banyak Nuntut Jadi Itu Barangkali Baik Masya Allah Luar biasa Teman-teman Yang dirahmati oleh Allah Pemirsa Ibas TV Yang dirahmati oleh Allah Tidak terasa Kita tadi Bersama-sama Sudah Mentadaburi Berbagai macam Kisah-kisah Dalam Al-Quran Tentang Berbagai macam Keluarga Yang Pastinya Allah Hamparkan Kepada Kita Untuk Bisa Kita Ambil Pelajaran Hidup Tentangnya Kadang-kadang Memang Mungkin Kita Hanya Perlu Meluangkan Waktu Untuk Merenung Sejenak Itu Mikirkan Keluarga Kita Dia Mengumpulkan Membangun Komunikasi Dengan Keluarga Dengan Istri Dengan Anak-anak Atau Dengan Pasangan Dalam Keluarga Kita Doktor Khairin Barangkali Ada yang Ingin Disampikan Kepada Pemirsa Terakhir Kali Baik Terima Kasih Setiap Orang tua Pasti Punya Keinginan Yang Dia Terhadap Rumah tangganya Termasuk Dengan keturunannya Tapi Lagi-lagi Kita Tidak Boleh Kemudian Membani Anak Karena Sesungguhnya Semuanya Itu Kan Yang pegang Adalah Allah Hati Itu Berada Dalam Mengamanya Allah Dan Ini Yang Lebih Penting Artinya Usaha Maksimum Maksimum Itu Harus Kita Lakukan Terbagi Dengan Keluarga Tapi Lagi-lagi Memang Keputusan Itu Ada Pada Allah Ada Ungkapan Ida Wafaqa Al Ikhtiaru Biqadarillahi Fahu Sa'id Jadi Kalau Ikhtiar Kita Sebagai Orang tua Untuk Membangun Rumah Tangga Anak-anak Kita Ini Sesuai Dengan Kehendak Allah Yang Tercatat Disana Maka Bahagialah Kita Tapi Tapi Kalau Tidak Pas Tidak Tepak Kata Orang Jawa Tidak Ada Pilihan Kecuali Sabaran Karena Kedua-duanya Sesungguhnya Adalah Ujian Ada Orang Yang Dikasih Kebaikan Itu Diuji Tapi Dia gagal Siapa Contohnya Istrinya Nuh Ataupun Istrinya Nuh Istrinya Lut Ini kan Dua orang Perempuan Dikasih Suami Hebat Tapi Dia justru Memilih Jalan yang Gak Baik Di saat Yang Sama Istrinya Firaun Itu Dikasih Suami Yang Gak Sesuai Dengan Genda Dirinya Tapi Ternyata Apa Namanya Ini Ujian Dua-duanya Ada Orang Yang Sukses Melewati Ujian Justru Dari Pintu Yang Tidak Disukai Istrinya Firaun Ada Orang Yang Dia Ini Justru Gagal Melewati Ujian Dari Hal Yang Semestinya Itu Disukai Suami Punya Suami Hebat Begitu Gak Suka Nah Menariknya Akhir Surah Tahrim Ini Ternyata Satu Kesatuan Dengan Surah Apa Selepas Tahrim Tab Tabar 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 Ada Kesenambungan Antara Kisah Akhir Surah Tahrim Dengan Awal Surah Surah Al-Mulik Intinya Apa Ada Orang Yang Diuji Dengan Keburukan Seperti Istinya Firaun Tapi Dia Lulus Ada Orang Yang Diuji Dengan Kebaikan Seperti Istrinya Nuh Dan Lut Tapi Dia Gagal Jadi Kadang-kadang Kita Ini Akan Insaf Ketika Anak Kita Nakal Tadi Saya Udah Mengatakan Jadi Kalau Semua Dalam Kehidupan Kita Cocok Dengan Kita Terus Kita Ini Kaya Udah Nggak Perlu Lagi Amal Kita Perlu Amal Allah Nya Apa Semua Udah Kecepaan Jadi Itu Saja Jadi Kalau Ada Yang Tidak Berkenan Dalam Keluarga Yang Anggap Itu Baga Cara Allah Untuk Bikin Kita Semakin Insaf Terima kasih Atas Ilmu Atas Sharing Atas Pengalaman Atas Apa Yang Dibagi Pada Malam Hari Ini Dari Pemirsa Yang Dirahmati Tentunya Pastinya Kita Bisa Atau Boleh Berbeda Sekali Lagi Dalam Melihat Cara Pandang Terhadap Tadi Apa Yang Mungkin Barangkali Kami Sampaikan Tapi Paling Tidak Sekali Lagi Mudah Mudahan Dari Obrolan Sederhana Pada Malam Hari Ini Ada Satu Dua Keluarga Yang Barangkali Membutuhkannya Sehingga Dia Barangkali Jadi Teringat Dan Itulah Kemudian Tujuan Kami Menghadirkan Podcast Ini Agar Bisa Memberikan Inspirasi Bagi Keluarga Keluarga Yang Ada Peska TV Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Podcast Kita Pada Malam Hari Ini Mudah Mudahan Kita Bisa Berjumpa Kembali Pada Kesempatan Yang Datang Dengan Tamu Tamu Kita Yang Lain Insya Allah Akan Menambah Barokah Menambah Apa Namanya Ilmu Dan Pengalaman Kita Mudah Mudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kekuatan Kepada Kita Dalam Membangun Keluarga Dan Insya Allah Kita Semuanya Berkumpul Fit dunia Asad Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mirsa Yang Budiman Saya Akhiri Pertemuan Pada Malam Hari Ini Assalamuala Ilaha Ilaha Assalamuala Assalamuala Wa Barakatuh Terima Kasih Dr. Hairin Insya Allah Terima 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 kasih.